Halo Cancer, selamat datang di Free New Tarot Channel. Apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga juga Tuhan yang mahu kuasa memberikan saluran kemudahan di segala sisi hidupmu. Cancer, ini adalah tentang apa sih yang mendukungmu sampai nanti di akhir tahun 2022. Jadi ini tidak timeless ya, lovelies. Sekarang aku buat video ini di Juni. Jadi dari titik ini kamu menonton, misalnya kamu nontonnya di Juni atau ternyata di Juli. Nah, dari situlah titiknya dan sampai nanti penghujung tahun 2022. Tapi tetap loh Cancer, ini adalah pembacaan umum. Jadi tidak mungkin 100% cocok ya, disarankan ke personal reading. Kalau mau lebih detail, hasilnya dari itu juga. Dan, kalau pun nginap ya, cuma satu malam. Aku tidak mau nanggung sampai berapa, bermalam-malam gitu ya. Sampai seminggu lebih dari dua hari, tidak mau ya. Oke, lovelies. Bismillah untuk Cancer. Apa sih yang menunggumu sampai nanti penghujung tahun 2022? Breaking Trail. Rejuvenating Rain. Clear the past, heal the present. Oke, oke. Jadi kalau aku lihat di sini ya, untuk para Cancer. Ini Cancer Moon aku loh. Jadi, aku rasa yang terjadi di 2022 ini. Di awal bisa dimungkinkan. Atau sedang terjadi sekarang adalah untuk menutup pintu masa lalu kamu. Seperti air hujan ini yang menghapus kemarau. Seperti itu, yang menghapus kemarau seribu tahun. Clear the past, heal the present. Yang terjadi sekarang adalah memulihkan kamu. Menyembuhkan kamu. Ya, seperti itu. Nah, selagi menyembuhkan kamu. Sepertinya semesta sedang tergantung prosesmu dalam healing ini ya. Aku sih lihat ada suatu pintu yang akan terbuka. Atau mungkin pintu-pintu ya. Bukan door. Doors ya. The breakthrough is at hand. Nah, semesta akan membukakan pintu baru untukmu. Karena misalnya saja yang di belakang. Yang memang didaktirkan. Tidak lagi bersamamu. Suatu materi atau apapun itu yang tadinya ada di genggamanmu itu. Luruh. Memang itu bukan untukmu. Ya, seperti itu kalau aku lihat. Oke ya. Coba aku lihat di tarotnya. Untuk para Cancer. Apa sih yang menantimu di... Sampai nanti penghujung 2022. Oh, betul ya. Ada yang harus ditinggalkan. Sage of Pentacle. Ini King of Coin. Tujuh coin. Oke, empat tongkat. Oke, lovelies. Kalau aku lihat ya. Sepertinya. Kamu ini potensinya di penghujung tahun 2022 ini. Mendapatkan suatu selebrasi Cancer. Selebrasi dari apa yang kamu sudah fokuskan. Terutama kalau aku lihat sih di bidangnya itu. Itu dari sisi kehidupanmu, karir, atau keuangan. Yang dulu sudah kamu kerjakan. Bisa saja emang kok seperti tidak mendatangkan hasil. Atau mungkin malah luruh apa yang sudah kamu genggam. Tapi sepertinya rejeki itu akan ada. Kerja kerasmu akan terbayarkan. Dan kamu sepertinya patut menyelebrasikan hal tersebut. Seperti digambarkan empat tongkat ya. Di sini empat tongkat ilustrasinya seperti ini ya. Ada burung merpati. Dan artinya kedamaian akan datang juga. Harmoni akan datang juga ke kamu. Oke. Nah. Tapi ada PR. Bagi kamu. Seperti yang masih bertahan. Hold on to the past gitu ya. Yang masih kayak. Masih ingin kembali ke suatu titik di mana itu. Emang kamu sudah tidak kehilangan. Ke suatu titik di mana. Misalnya kalau ini tentang cinta ya. Di mana orang ini. Seseorang ini ternyata menguras energi kamu. Kamu sudah habis semua di sini. Bisa saja seperti itu ya. Nah ini PRmu untuk meninggalkan. Atau ini energi mu yang juga sepertinya emang. Ya sudah. Tinggalkan saja. Kamu mendapatkan sesuatu ternyata di sini. Pembelajaran. Iya. Anugerahnya apa di kamu. Sage of pentacle. Suatu kekuatan jiwa. Suatu kedaleman jiwa. Karena pentacle itu kan unsurnya tanah yang paling kuat. Slow dia. Tapi kuat. Punya cara pandang baru. Seperti di sini ya. Mata kamu di sini nih. Sudah punya suatu cara pandang baru dalam kehidupan. Tidak lagi terburu-buru dalam mengambil keputusan. Lebih dewasa. Lebih calm. Kalau aku lihat ya. Ini juga emang pesan buat aku. Kalau mengambil keputusan jangan keburu-buru. Lebih banyak dari sapi. Itu yang sering aku lakukan. Suka maksa gitu. Kalau gak sesuatu. Kayak kemarin ingin membuat sesuatu ya. Misalnya membuat pasport. Mentok aja gitu ya. Gak dapet kuota kayak gitu. Wah cari senang-cari senang. Tapi aku lupa. Oh ya. Kalau udah segini berarti aku diem aja. Udah. Berharap aja Tuhan akan ngasih jalan. Semesta akan ngasih jalan. Udah. Lakukan aja. Tuh gak ada yang urgent gitu. Kecuali ada yang urgent. Biasanya emang ada pintu tuh terbuka. Dan bener ada pintu terbuka. Seperti itu. Kalau aku lihat. Untuk hal-hal yang kecil. Nanti juga merempet ke hal-hal yang lebih besar. Tapi apapun itu ya. Untuk cancer. Sampai nanti di penghujung tahun 2022. Aku lihat punya anugerah di mana. Kalau kamu melepaskan yang. Memang sepertinya gak lagi selaras untukmu. Yang malah mendehidrasi energi kamu. Kamu punya sesuatu di sini. Sesuatu yang patut diselebrasikan ya. Coba kita lihat lagi. Dreamer. High Priestess. The Moon. Oke. Tiga pedang terbalik. Oh my God. Di belakangnya ada The Lovers ya. Unity. Unity. Oke. Berarti yang menantimu di 2022 ini ya. Lovelies. Di penghujung. Sampai dengan penghujung tahun 2022 ini. Aku rasa sih kerja kerasmu akan terbayarkan. Itu tentang materi. Kalau aku lihat. Atau karir ya. Nah. Untuk hal lain. Yang aku tangkap juga. Seperti ada beberapa. Ini tentang cinta. Yang memang harus kamu tinggalkan. Yang udah gak selaras lagi. Karena apa. Membuatmu patah hati. Satu hubungan. Atau cinta yang gak kemana-mana. Yang membawa kamu ke level komitmen yang lebih tinggi. Atau kalau udah berkomitmen. Toh ternyata. Cinta yang ternyata kamu ngerai. Gak ada. Hambar. Gitu yang aku lihat. Ya. Yang terjadi di sini. Memang kamu meninggalkan hubungan itu. Tapi apa yang terjadi. Kamu jadi tumbuh dewasa. Seperti digamarkan. Sage of pentacle. Ada apprentice of pentacle. Dimana. Kalau. Tentang pencarian ini. Tentang cinta. Love will be there. Cinta akan ada. Ketika kamu. Seperti digamarkan dreamer. Ini healing pastinya. Ya. Seperti itu. Dan fokus ke apapun yang kamu kerjakan. Karena sepertinya. Kalau kamu fokus ya. Dan kamu. Benar-benar. Ya. Menutup pintu masa lalu. Intinya itu. Ada kesuksesan. Di apapun yang kamu fokuskan. Mudah-mudahan untuk sebagian kasus. Kamu ketemu seseorang yang pastinya. Maksud aku. Potensinya. Bukan pastinya. Potensinya punya koneksi. Kuat dengan kamu. Seperti ini ya. Tuh. Lihat. Terhubung kamu. Jadi dimungkinkan. Kalau kamu ketemu. Udah kayak ada punya. Apa yang orang sudah bilang. Kertek hati. Kayak dek aja. Ya. Kayaknya kok. Gue suka ya sama dia. Kayak gitu. Ya. Seperti itu. Atau mudah-mudahan ya. Ini seseorang yang potensinya. Juga kamu udah kenal gitu. Untuk sebagian-sebagian ya. Jadi 50-50 lah. Kalau aku lihat. Namun. Kalau aku bisa. Kasih saran. Pesan di sini. Bagi yang kamu udah punya komitmen. Bisa saja. Ya. Ini kamu punya koneksi kuat. Tapi ternyata ini adalah tentang pembelajaran. Karena di sini ada uler. Ya. Ada pembersihan karma. Juga. Kalau aku lihat. Dari energi. Past life kamu. Dimana kamu punya koneksi kuat. Misalnya kamu udah berkomitmen nih. Dengan seseorang. Tapi. Kamu ketemu seseorang yang sepertinya. Gak mungkin kejadian. Kecil kemungkinan. Tapi kamu punya koneksi kuat. Nah. Itu adalah pembelajaran untuk kamu. Lebih dewasa. Seperti digamakan. Sejo pentacle. Dan mengasah intuisimu. Nah. Itu yang menantimu. Di 2022. Tapi apapun itu. Kalau betul kamu ini. Maksud aku. Ini kan sekolah kehidupan nih. Ujian ya. Kalau kamu. Benar-benar bisa meninggalkan hal ini. Kalau aku lihat ya. Kamu tunggu dewasa. Dan punya selebrasi apa. Dengan mengerat-eratnya. Keluarga kamu. Kalau aku lihat seperti itu. Apa yang udah kamu genggam. Akan kamu genggam erat. Gitu. Bagi yang single. Sepertinya. Nah. Kabar baik untukmu. Ketemu cinta baru. Yang bisa dimungkinkan. Dia adalah. Yang punya koneksi kuat sama kamu. Ya. Bisa jodoh. Cuman tetap aja. Kamu harus belajar. Kenceng banget. Di energi delapan piala ini. Dimana. Itu pembelajaran. Agar kamu lebih menguatkan. Menguatkan intuisimu. Menjaga hatimu. Jangan. Yang datang ini. Benar-benar yang. Hanya menguras enerjimu. Gitu ya. Cancer. Terima kasih banyak loh. Sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku. Bagi yang belum. Bye. 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 Terima kasih.